Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini masih hari yang sama Saat hari dimana kita membuat video tentang Pembuatan pakan alami Bukan pakan alami, pakan semi alami yaitu udang Jadi seperti apa yang saya bilang di video sebelumnya Tentang saya akan menjelaskan bagaimana manfaat udang untuk pakan ikan hias Jadi disini pertama-tama saya menjelaskan bahwa saya itu bukan seorang ahli Saya bukan seorang ahli yang bener-bener tahu banget tentang manfaat pakan Atau ahli yang tahu tentang gizi-gizi untuk hewan-hewan Bukan dokter hewan juga Jadi kalau misalnya ada statement saya yang kemudian salah Atau kalian tidak setuju Mohon maaf teman-teman Karena memang saya disini juga belajar Saya juga masih surfing juga di internet Kalian juga bisa browsing-browsing sendiri lah Apa aja manfaat-manfaat tentang udang yang kalian pengen tahu gitu teman-teman ya Nah di video kali ini mungkin pertama-tama memang saya akan membagikan pengalaman saya Menggunakan pakan udang ini ya teman-teman ya Jadi saya menggunakan pakan udang ini sejak saya memelihara ikan cupang Ikan cupang Karena ketika saya memelihara ikan koi Itu saya purely hanya menggunakan pakan pelet Yang mana memang pakan pelet ini termasuk pakan instan Berupa beberapa kandungan-kandungan yang mana Beberapa di antaranya juga mengandung udang Yang mana kita tahu juga ada vitamin-vitamin tentunya Tambahan seperti spirulina Nah terus kemudian ada lagi banyak pokoknya Itu vitamin-vitamin yang kemudian memperkaya kandungan-kandungan Untuk pakan ikan hias yang mana saya maksud adalah untuk ikan koi tadi Nah tapi apabila teman-teman pernah menonton beberapa konten dari Peternak-peternak ikan koi Atau tentang ikan koi di Jepang juga sama Kenapa mereka meletakkannya di tambak Itu karena di sana ditambak itu Atau di sebuah apa ya Apa sih namanya ya Bukan kali ya Ya bisa dibilang tambak kali ya Kolam ya kolam ikan koi yang gede itu Yang kolam tanah Kenapa mereka memilih untuk menaruh di sana Dan seperti kalian tahu bahwa malah ikan koi itu cepat gede Dan bagus pertumbuhannya di kolam tanah Yang mana di Jepang pun di sana juga kolam tanah Kenapa teman-teman Karena di kolam tanah itu Bisa muncul pakan-pakan alami Yang kemudian dimakan oleh ikan-ikan koi tersebut Dan salah satunya adalah udang teman-teman Karena udang itu juga muncul juga dari beberapa Organisme-organisme yang ada di kolam tanah tersebut Lebih jelasnya udang ini ada banyak macamnya ya teman-teman Termasuk di dalamnya adalah beragam krustasea yang dikenal dengan nama udang Bicara mengenai tambak sebagai kolam pembesaran alam para peternak Tentu ada kemungkinan untuk muncul pakan-pakan alami Termasuk jenis udang-udangan Mari kita kembali ke rantai makanan di tambak Sinar matahari sebagai sumber utama untuk beragam tumbuhan berkembang Tidak terkecuali untuk keberlangsungan hidup zooplankton Yang merupakan pakan alami beragam krustasea Krustasea yang kita sebut udang inilah yang akhirnya jadi pakan alami ikan-ikan Gitu teman-teman Jadi jelasnya ikan koi ini juga makan pakan alami teman-teman Justru mereka yang bikin pertumbuhan ikan koi ini dari segi warna ukuran itu lebih bagus teman-teman Ya itulah kenapa saya maksud bahwa udang ini Udang ini sebagai pakan salah satu pakan alami yang terbaik menurut saya Ya karena memang hasilnya seperti itu teman-teman Yang pernah saya tahu yang pernah saya dengar juga seperti itu dari para peternak-peternak tadi Nah untuk ikan cupang pertama yang saya coba itu adalah udang pasar teman-teman Udang-udang yang dijual di tukang-tukang sayur atau di pasar-pasar itu kan udang yang sudah mati Itu kita belah kita berikan dagingnya itu kepada ikan-ikan cupang tadi Nah hasilnya itu cukup signifikan teman-teman dari segi protein Tulang mereka juga jadi kokoh kemudian warna mereka lebih cepat bermutasi dan lebih terang warnanya Dan memang sangat efektif untuk pertumbuhan-pertumbuhan dari segi warna dan ukurannya untuk ikan cupang Tapi setelah saya belajar ikan cana ternyata kandungan utama dari untuk warnanya itu ternyata ada pada kulitnya teman-teman Kenapa? Karena kulitnya itu sebentar ya saya cari google dulu saya lupa namanya kandungan itu dalam udang Oke teman-teman ini baru saya nemu Selain mengandung protein yang cukup tinggi, udang memiliki kandungan lemak yang sedikit Menurut halodok.com, 3 ons udang mengandung 101 kalori dengan protein 19 gram Dan lemak yang hanya 1,4 gram saja Ini hampir 10 kali lipat perbandingannya dengan protein Artinya, udang cukup baik untuk pakan ikan hias sebagai menu diet sehat Tentu saja, udang juga mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan tulang si ikan Ini juga membantu mengatur proposi badan ikan hias Selain itu, udang juga mengandung karotenoid yang bagus untuk mempertegas warna ikan hias Nah itu manfaat udang Jadi bisa dibilang ya, udang ini selain proteinnya tinggi dengan zat-zat dan tambahan-tambahan kandungan-kandungan vitamin di dalamnya Ini sangat bermanfaat juga teman-teman Sangat amat bermanfaat untuk mempercepat mutasi pada warna ikan Jadi, kalian jangan ragu untuk memberikan pakan udang Karena udang ini bisa dibilang pakan yang paling aman untuk ikan menurut saya ya Karena ini sudah banyak sekali peternak-peternak atau penghobi-penghobi yang memberikan pakan udang kepada ikan-ikannya Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan tentang kandungan dan manfaat udang untuk ikan hias Mudah-mudahan ini memberikan wawasan kepada teman-teman untuk lebih care lagi kepada ikannya Untuk lebih memperdulikan lagi tentang pakan untuk ikan-ikan peliharaan kalian Peliharaan teman-teman Dan mudah-mudahan juga ikan yang kita pelihara juga bisa tumbuh dengan maksimal Lebih nyaman untuk dari segi tempat dan makannya Karena percuma kalau kita berikan pakan yang bagus tapi lingkungannya tidak bagus Seperti tempatnya terlalu sempit, tempatnya terlalu panas atau terlalu dingin Itu juga tidak bagus teman-teman Utamakan lingkungannya dulu sebelum pakan sih kalau menurut saya seperti itu Karena memang kalau kita bicara tentang ikan maka kita bicara tentang air Maka kita harus tahu juga parameter airnya Entah kalian mau pakai filter atau tidak pakai filter Kalau tidak pakai filter, otomatis kalian juga harus mengganti air Lebih sering dibandingkan memakai filter ya teman-teman Dan filter itu juga kita harus belajar tentang bagaimana bentukan atau susunan filtrasi tadi Banyak banget soalnya teman-teman filtrasi tadi itu banyak banget Supaya juga ada filter yang kemudian, filtrasi yang kemudian bisa mempengaruhi kandungan atau tingkat pH dalam air Yang itu tentu mempengaruhi kenyamanan dari ikan Jadi pesan saya memang pakan itu terbaik Jelas itu harus, kita harus perhatikan pakan Tapi juga nanti kita harus memperutamakan juga adalah lingkungan tempat ikan tersebut Percuma pakannya bagus dengan vitamin dan segala macem Tapi lingkungannya kotor Kemudian ikannya juga airnya nggak pernah diganti, filtrasinya asal-asalan Cuma teman-teman, jadi ya mau pakai filtrasi murah, filtrasi mahal Kalau kita ngerti tentang parameter airnya pun itu tetap akan bagus dan tetap akan efektif teman-teman Gitu aja, thanks for watching this video Mudah-mudahan video ini bermanfaat Mudah-mudahan saya punya something yang bisa saya bagiin lagi ke teman-teman Kalau misalnya saya nggak ada sesuatu yang bisa saya bagiin Mungkin saya akan bikin video lain Tapi ya apresiasi dari teman-teman saya sangat hargai Thank you for watching this video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao